Sampai hari ini jumlah pendaftar sudah 150 calon peserta didik dan kita sudah nyatakan diterima. Dari setiap hari kita anak datang, kita lakukan seleksi dan besoknya kita umumkan. Masih dalam suasana pandemi COVID-19 membuat proses penerimaan peserta didik baru di tingkat SMU dan SMK di Papua, lebih khusus di kota Jayapura yang dilakukan secara daring, namun juga langsung ke sekolah akibat kondisi jaringan internet yang baru stabil di awal bulan Juni. Saat diwawancari, Noken Life Ketua Panitia PPDB SMU Mandala Trikorek, Jayapura Nur Aydah mengatakan, pelaksanaan penerimaan PPDB dilakukan sesuai petunjuk pemerintah tentang protokol kesehatan. Yang pertama karena kemarin, sebenarnya kita menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan aplikasi online dengan offline. Tapi karena kemarin jaringan sedikit gangguan, makanya kita backup dengan offline. Dengan siswa orang tua datang mengambil kontrolir, tapi kita tetap melaksanakan sistem online. Protokol kesehatan tetap ya? Ya, protokol kesehatan tetap, tetap kita laksanakan. Sementara itu, pendaftaran siswa baru pada Sekolah SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura awalnya terganggu akibat gangguan jaringan internet beberapa waktu lalu. Yang kita lakukan di sekolah, tetapi menggunakan aplikasi. Kita menggunakan aplikasi tapi secara offline, sehingga anak harus datang ke sekolah dan melakukan pendaftaran. Pendaftaran ini tidak mengganggu proses penerimaan siswa walaupun jaringan yang terbatas, tapi kita bisa laksanakan proses penerimaan ini dengan baik. Dan sampai dengan hari ini, ada beberapa jurusan yang sudah kami nyatakan ditutup. Nah, yaitu untuk UPW, Usaha Perjalanan Wisata, dan RPL, Rekayasa Perangkat Lunar. Itu kami sudah tutup. Yang masih kami buka, itu adalah perhotelan, tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Yang direncanakan pemerintah pada Juli mendatang, bisa segera terlaksana dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan. Dari Jaya Pura, Melvi Andas Momenggori, Nook & Life, mengabarkan.